Assalamualaikum Di video kali ini Saya Faisal Fip akan sharing Bagaimana cara untuk melakukan screenshot Di HP Samsung Galaxy A13 A23 A33 A53 A73 M13 M23 Dan M33 Oke guys di video kali ini Saya mempraktekannya menggunakan HP Samsung Galaxy A13 Dan caranya sama saja dengan HP Yang saya sebutkan tadi Oke guys langsung saja kita Ke tutorialnya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini Dan klik subscribe di channel ini Nah guys jadi di video kali ini Saya akan sharing 3 cara Untuk melakukan screenshot di HP Samsung Oke guys Kita langsung saja ke cara yang pertama Disini kita akan menggunakan Menu asisten Nah pertama kita aktifkan dulu menu asistennya Kita masuk ke menu pengaturan Pada HP kita Oke setelah kita masuk ke menu pengaturan Selanjutnya kita masuk ke bagian menu Aksesibilitas Ini dia Oke guys setelah kita masuk ke menu Aksesibilitas Selanjutnya kita masuk ke bagian menu Interaksi dan kecekatan Nah disini menu asistennya ini Kita aktifkan Selanjutnya kita klik Ijinkan Nah inilah dia guys menu asisten Pada HP Samsung kita Nah ini menu asisten Fungsinya banyak ya guys Salah satunya kita dapat menggunakan Icon gambar layar Atau screenshot Nah itu cara pertama Untuk melakukan screenshot di HP Samsung Oke guys selanjutnya Masuk ke cara yang kedua Nah disini Kita menggunakan tombol pada HP kita Nah disini Kita klik Klik ya guys Bukan ditekan Kita klik tombol power Dan volume down Secara serentak Seperti ini Nah langsung kita lepas Seperti ini Nah kita sudah sukses Melakukan screenshot Dengan cara yang kedua Oke guys selanjutnya Cara yang ketiga Saya akan sharing Bagaimana cara untuk melakukan Screenshot panjang Nah jadi disini Kita pilih ya Halaman mana yang ingin kita Screenshot Pastikan halamannya Panjang memanjang ke bawah Seperti ini guys Oke selanjutnya Kita silakan lakukan Screenshot Bebas dengan cara Apa aja Screenshot biasa ya Disini saya contohkan Seperti ini Selanjutnya Kita klik Icon gulir ke bawah ini Nah jika kurang panjang Kita bisa klik lagi Kita juga bisa klik lagi Sampai dengan Sesuai keinginan kita Oke jika sudah Selanjutnya Kita klik back aja Dan sekarang Waktunya kita akan Cek hasilnya Di galeri Dan inilah dia guys Hasil screenshot Yang sudah kita Lakukan tadi Dan ini adalah Hasil screenshot Panjangnya Oke guys Semoga video ini Bermanfaat untuk kita Semuanya Jangan lupa juga Untuk klik like Di video ini Dan klik subscribe Di channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video ini